KITAB HAKIM-HAKIM Kitab Hakim-hakim diawali dengan kematian Yusua dan pada dasarnya menceritakan tentang kegagalan total bangsa Israel. Nama kitab ini diambil dari model pemimpin bangsa Israel pada masa itu. Sebelum memiliki raja, suku-suku Israel dipimpin oleh Hakim-hakim. Namun jangan membayangkan sebuah ruang pengadilan karena Hakim-hakim ini merupakan pemimpin wilayah di bidang politik dan militer, jadi lebih menyerupai seorang kepala suku. Dan perlu diingat, kitab Hakim-hakim ini sangat meresahkan dan penuh dengan kekerasan karena menceritakan kisah tragis tentang kerusakan moral bangsa Israel, tentang kepemimpinannya yang buruk pada dasarnya bagaimana mereka menjadi serupa dengan orang-orang kanaan. Namun kisah sedih ini juga ditujukan untuk membangkitkan harapan di masa depan, dan kita dapat melihatnya dari cara kitab ini disusun. Ada bagian besar di pendahuluan yang melatar belakangi kegagalan bangsa Israel yang disebabkan karena mereka tidak menghalau orang-orang kanaan yang masih tersisa di sana. Kemudian bagian utama dari kitab ini bercerita tentang bertambah rusaknya para Hakim bangsa Israel itu. Dan dalam kelanjutannya, para pemimpin Israel ini menunjukkan perubahan. Mulai dari cukup baik, menjadi agak baik, lalu menjadi buruk dan semakin buruk. Bagian penutupnya malah sangat meresahkan dan benar-benar memperlihatkan kejahatan bangsa Israel secara keseluruhan. Mari kita dalami dan telusuri setiap bagian ini lebih lanjut. Bagian pembukaan diawali dengan suku-suku Israel yang menempati wilayah mereka masing-masing di tanah perjanjian. Walaupun Yusua sudah mengalahkan kota-kota penting di kanaan, tetapi masih ada banyak daerah yang harus direbut dan banyak orang kanaan masih tinggal di situ. Jadi pasal 1 memperlihatkan sebuah daftar panjang dari penduduk kanaan dan kota-kota yang belum dihalau oleh bangsa Israel dari negeri itu. Nah, ingat ya, tujuan utama dari menghalau orang-orang kanaan ini adalah agar bangsa Israel terhindar dari kerusakan moral dan cara-cara orang kanaan menyembah dewa dengan mengorbankan anak. Allah memanggil bangsa Israel untuk menjadi bangsa yang kudus. Tetapi sayangnya hal ini tidak terjadi. Pasal 2 menjelaskan bagaimana bangsa Israel dengan mudahnya bisa hidup berdiri. Berdampingan dengan orang-orang kanaan dan mengadopsi semua kebiasaan budaya dan agama mereka. Dan disinilah kisah ini terhenti. Hampir di seluruh pasal ini, Sang Narator memberi kita ringkasan dari segala sesuatu yang akan terjadi pada isi kitab ini. Menurut Sang Narator, bagian dari sejarah Israel ini merupakan serangkaian siklus yang bergerak seperti spiral yang menurun. Jadi bangsa Israel ini menjadi seperti orang kanaan. Sehingga mereka berdosa terhadap Allah. Oleh sebab itulah, Allah membiarkan mereka dikalahkan dan ditindas oleh orang-orang kanaan. Namun akhirnya orang-orang Israel ini menyadari kesalahan mereka dan bertobat. Karena itu Allah membangkitkan seorang penyelamat, yaitu seorang hakim dari antara bangsa Israel yang akan mengalahkan musuh dan menghantar mereka ke era damai. Tetapi akhirnya bangsa Israel kembali berbuat dosa dan semuanya akan dimulai dari awal lagi. Siklus ini menjadi pola dan alur penulisan dalam bagian utama dari kitab ini dan akan terulang dalam setiap kisah dari enam hakim utama yang diceritakan di sini. Nah, kisah dari tiga hakim pertama, Othniel, Ehud, dan Deborah adalah kisah petualangan yang sangat hebat, namun penuh dengan pertumpahan darah. Baik hakim-hakim itu sendiri maupun orang-orang yang menolong mereka, semua berhasil mengalahkan musuh dan menyelamatkan orang-orang Israel. Kisah tentang tiga hakim berikutnya berlangsung lebih panjang dan berfokus pada karakter mereka yang tercelah dan makin bertambah buruk. Nah, Gideon memulai dengan cukup baik. Meskipun awalnya ia seorang pengejut, tapi akhirnya ia percaya bahwa Allah sanggup menyelamatkan bangsa Israel melalui dirinya. Jadi ia berhasil mengalahkan tentara Midian yang sangat besar hanya dengan 300 orang yang membawa obor dan buyung tanah liat. Namun Gideon memiliki temperamen yang sangat buruk. Ia membunuh sesama orang Israel yang tidak mau membantu dia dalam peperangan. Dari sinilah semuanya menjadi semakin buruk. Gideon kemudian membuat patung berhala dari emas yang ia jarah dalam peperangan. Dan setelah ia mati, seluruh bangsa Israel menyembah patung itu sebagai alah mereka. Lalu siklus pun dimulai lagi dari awal. Hakim utama berikutnya adalah Yefta. Seorang perampok kejam yang tinggal di perbukitan. Ketika keadaan bangsa Israel sudah sedemikian buruknya, para tua-tua Israel datang kepadanya memohon bantuan. Nah, Yefta adalah seorang pemimpin yang sangat hebat. Ia memenangkan banyak peperangan melawan orang Amon. Namun sayangnya, ia tidak mengenal alah bangsa Israel. Ia mengira alah Israel sama seperti dewanya orang Kanaan. Sehingga ia bersumpah akan mengorbankan anak perempuannya jika ia menang perang. Kisah yang tragis ini menunjukkan betapa dalamnya bangsa Israel telah jatuh. Mereka tidak lagi mengenal karakter alah mereka sendiri, sehingga mereka terjerumus ke dalam pembunuhan dan ibadah yang palsu. Hakim terakhir, Simpson. Merupakan hakim yang paling buruk. Pada awalnya hidupnya sangat menjanjikan. Tetapi ia tidak punya rasa hormat kepada alah Israel. Ia hidup dengan sembarangan, kejam, dan sombong. Simpson memang memperoleh kemenangan yang brutal dan strategis atas orang Filistin. Tetapi ia menang dengan mengorbankan integritasnya sendiri. Dan hidupnya berakhir dalam sebuah pembunuhan massal yang mengerikan. Nah, ada catatan singkat di sini. Kita dapat melihat sebuah tema yang berulang di bagian utama kitab ini, yaitu pada saat-saat yang menentukan roh Allah memberi kuasa kepada setiap hakim-hakim ini, sehingga mereka mampu menyelamatkan bangsa Israel dengan luar biasa. Nah, walaupun alah memakai orang-orang yang sangat kacau ini, bukan berarti ia setuju dengan mereka semua atau dengan keputusan yang mereka buat. Yang pertama dan terutama, Allah berkomitmen untuk menyelamatkan umatnya. Tetapi yang Allah dapatkan hanyalah para pemimpin yang rusak ini. Maka, dengan mereka lah Allah bekerja. Seluruh bagian ini dirancang untuk memperlihatkan betapa buruknya mereka. Kita bahkan tidak lagi bisa membedakan antara orang Israel dengan orang karnaan. Dan itu baru para pemimpinnya. Bagian terakhir menunjukkan bagaimana bangsa Israel secara keseluruhan mencapai titik terendah. Di bagian ini ada dua kisah yang sangat tragis. Dan kisah ini bukan untuk orang yang lemah hati. Kisah ini disusun dengan kalimat penting yang diulang sebanyak empat kali di akhir kitab ini. Pada zaman itu, tidak ada raja di antara orang Israel. Dan setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Kisah pertama menceritakan tentang seorang Israel bernama Mika. Yang membangun kuil khusus untuk penyembahan berhala. Kuil ini kemudian dijarah oleh pasukan khusus yang dikirim oleh suku Dan. Mereka datang dan merampas segalanya. Kemudian mereka pergi membakar habis kota Lais yang aman dan tenteram. Serta membunuh semua penduduknya. Kisah yang sungguh mengerikan. Ketika bangsa Israel melupakan Allah mereka, maka orang yang paling kuatlah yang berkuasa. Kisah terakhir dalam kitab ini bahkan lebih buruk lagi. Yaitu tentang pelecehan seksual dan kekerasan yang berakhir dengan perang saudara yang pertama di Israel. Kisah ini benar-benar sangat meresahkan. Dan memang itulah tujuannya. Kisah ini ditujukan sebagai suatu peringatan. Kejatuhan bangsa Israel ke dalam kehancuran merupakan akibat mereka berpaling dari Allah yang mengasih dan menyelamatkan mereka dari perbudakan di Mesir. Dan sekarang bangsa Israel perlu diselamatkan kembali dari kejahatan mereka sendiri. Satu-satunya harapan dalam kisah ini dapat ditemukan dalam satu kalimat yang diulang-ulang pada bagian akhir kitab ini. Sebenarnya ini merupakan kalimat terakhir dalam kisah ini. Tidak ada raja di antara orang Israel. Kalimat ini melandasi kitab berikutnya yang menceritakan tentang asal-usul keluarga Raja Daud, yakni kitab Ruth, dan juga asal-usul kerajaan Israel, yakni kitab Satus Samuel. Namun kisah hakim-hakim ini memiliki nilai tersendiri sebagai sebuah tragedi. Kisah ini memberi penjelasan yang dalam tentang kondisi manusia, dan pada akhirnya menunjukkan betapa perlunya kasih karunia Allah untuk mengutus seorang raja yang akan menyelamatkan umatnya. Dan itulah kitab hakim-hakim. Terima kasih telah menonton!